bukan apa ya, sekolah ya sekolah, 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 gak tau namanya apa gue mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labi-labi dia, dia tidak bisa membuat emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja, kalo disini kan lo salah ya lo kan disalahin, kalo bener lo akan dibanggain, kayak misalkan pengen ikut panahan, sampe ke suramanya gue jabanin dan gue appreciate banget sama dia sampe gue posting di Instagram gue, pertama gue bangganya sebagai seorang gue, bisa melihat anak gue panahan dan gue rasa tapi kalo ketika dia salah ya dia harus disalahin jadi dia liat beberapa anak yang dibiarin aja sama orang tuanya, kalo gue tuh lah bisa gak mau anak gue tuh terjadi apa-apa gue, nanggung gila-nggila ya coya gue tuh tidak pernah hamil di luar nikah kita Mirzani tuh tidak ada satu orang pun perempuan yang hamil di luar nikah apalagi hilang perawannya pas masih muda, tidak gue aja di angkatan netizen gue orangnya nakal lah, berharukan lah tapi, saat gue kehilangan perawan gue itu adalah ketika gue menikah dengan nantan suami yang kita gitu, jadi itu gue menjujung tinggi banget emang buat keluarga kita, kehormatan perempuan itu adalah nombor satu ketika lu sudah menikah nanti lu bercerai, lu mau berharukan itu udah terserah lu, kan dosa berasa sih, kalo dari Nikita Mirzani dia tuh termasuk karakter yang mulutnya keras kasar, tetapi hatinya lembut banget ya, pada saat dia membahas ini pun gak bisa dipungkiri ekspresifnya itu gak bisa dibohongin sih tapi ya, sekali lagi setiap orang tuh punya healingnya masing-masing dan secara pribadi kalo aku melihat dari kasusnya antara Loli dan juga Nikita Mirzani, memang sih harus aku akui Loli itu yang paling banyak berperan sebagai karakter yang tidak baik, walaupun tidak 100% semuanya salah ataupun benar Nikita Mirzani ada bagian-bagian yang mungkin dinilai masyarakat tidak pantas atau tidak pas tetapi itu bagiannya terlalu kecil dan pada prinsipnya adalah tujuannya Nikita Mirzani melakukan aturan yang katanya Loli gak boleh keluar sama lawan jenis hanya berduaan atau jam tertentu harus pulang, menurut aku itu adalah satu hal yang bentuk kasih sayang seorang ibu kepada putrinya apalagi anak muda zaman sekarang usia 16-15 tahun itu berbeda dengan usia angkatan mungkin tahun 80-an atau 90-an dan yang jelas disini Niki disini gak pengen Loli itu kembali dengan tangan kosong kembali dan tanpa ada sebuah perubahan sikap dan didika Niki disini ingin agar Loli itu belajarin pengalaman yang ada bahwa memberontak itu tidak akan membawa kebaikan kepadanya dan dengan ini Loli kembali lesson learn Loli akan dididik dan harapannya Loli ini akan menjadi seorang yang jauh lebih baik daripada Niki tapi ini adalah dilema ibu dan anak yang terpaksa menjadi tontonan netizen se-Indonesia dan mungkin seluruh dunia dan semoga yang terbaik untuk mereka berdua terutama Loli yang usianya masih sangat hubungan personal Loli dan Nikita Mirzani belum membaik kisah anak dan ibu itu mulai memanas hingga dikabarkan retak setelah Nikita Mirzani tidak setuju saat Loli memilih pria bernama Fadel Bajideh sebagai kekasih Loli menyebutkan hubungannya dengan Nikita Mirzani belum rukun sama mama sih masih sama kata Loli di Mampang Perapatan Jakarta Selatan Minggu Loli bahkan menyebut bahwa ibunya tersebut sudah tidak peduli lagi dengannya meski begitu Loli tetap menghormati dan mencintai ibunya aku masih peduli karena dia tetap mama aku sebejat apapun gak ada mantan ibu dan mantan anak kata Loli Loli yang bernama asli Laura Mezani Naseru Asri ini ingin berdamai dengan Nikita Mirzani namun Loli menyebut ibunya masih belum mau berdamai dengannya mamaku belum mau baikan aku pernah pulang ke rumah mama sama Fadel tapi gak dibukakan pintu ucap Loli biarin aja nanti lulus sendiri lanjutnya perseteruan antara ibu dan anak yakni Nikita Mirzani dengan Laura Mezani Naseru Asri tampaknya belum menemui kata damai setelah nama Loli dicoret dari daftar ahli waris oleh Nikita Mirzani kini putri sulangnya itu menyebut sang ibunda adalah sosok yang keras kepala dan egois hal tersebut diucapkan oleh Loli dan video dari pernyataan itu viral di media sosial tak segan Loli terang-terangan menyebut bahwa ibunya adalah orang yang egois ibu aku ini tipenya orang yang keras kepala ya egois jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri gak perlu dipaksa ungkap Loli dilansir dari instagram at lambe gosip pada jumat bagaimanapun juga itu kan tetep ibu ya jadi tetep harus berusaha untuk memperbaiki hubungan tapi kalau dari beliaunya belum mau ya tidak bisa dipaksakan mungkin dikasih waktu dulu habis itu baru nanti dicoba lagi ia melanjutkan Loli meyakini Nikita Mirzani saat ini cuma sedang dikuasai emosi karena kecewa berat dengan sikap putrinya akan ada masanya untuk hati Nikita luluh dan mau memberi maaf bagaimanapun kan mama tetep ibu aku mau sebejat apapun juga gak ada yang namanya mantan anak mantan ibu gak ada lanjut Loli Loli yang sudah menyadari kesalahannya juga tidak mau memaksa Nikita Mirzani untuk langsung memberi maaf ia siap menanggung segala situasi tidak enak yang saat ini dihadapi termasuk tinggal seorang diri di apartemen jalanin ajalah mungkin emang udah takdir hidupku ya disyukurin aja gak mau terlalu dipusingin juga sih ambil positifnya aja kata Loli sebagai pengingat perseteruan panjang Loli dan Nikita Mirzani bermula pada pertengahan 2023 ketika itu Loli menyerang Nikita dengan berpihak ke Antonio Dedola bule Jerman yang sempat menikahi ibunya pada awal 2023 namun kemudian bercerai karena percekcokan hebat artis kontroversial Nikita Mirzani kembali berseteru dengan putri sulungnya Laura Mezani atau Loli seperti sebelumnya keduanya saling serang dan memberi bantahan atas pernyataan satu sama lain kali ini Loli membantah bahwa kekasihnya Fadel Bajideh yang membuat pendidikannya bermasalah justru Nikita Mirzani penyebabnya sebenarnya yang pengen bikin aku putus sekolah itu ibu aku sendiri jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia tapi akunya gak mau ujar Loli namun tentu saja hal tersebut berbeda yang dirasakan oleh Nikita Mirzani yang hingga saat ini sudah menganggap Loli bukan lagi sebagai anaknya dan terkini Nikita Mirzani seolah mendapatkan tanggapan dari pihak yang sepadan saat selebgranzan Zabela membela Fadel dalam permasalahannya bersama Nikita Mirzani ya menyoroti statement Nikita Mirzani yang selalu memanggil orang dengan berbagai hinaan Tengku Zanzabela dibalik pernyataan Nikita Mirzani itu justru memiliki pandangan lain terhadap sosok Fadel Bajideh benarkah menurutnya Fadel tidak salah dengan permasalahan bersama Nikita benarkah menurutnya pihak yang harus dipersalahkan dalam permasalahan ini justru adalah Nikita Mirzani yang seolah-olah menghancurkan karir anaknya secara perlahan-lahan perseteruan itu terjadi kurang lebih satu tahun saat remaja 16 tahun itu masih bersekolah di London, Inggris Loli memutuskan pulang ke Indonesia dan berniat berdamai dengan Nikita sang artis gabarnya tak memberi respon apapun bahkan Nikita Mirzani terang-terangan mengaku sudah tak lagi peduli dengan putri sulungnya itu mendengar pernyataan sang ibu Loli memilih untuk legowo mau gimana pun itu tetap ibu aku mau sehebat apapun kan enggak ada yang namanya mantan anak mantan ibu enggak ada jadi enggak apa-apa kalau misalkan seperti itu jelasnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati